Tari Salaijin merupakan tarian tradisional dari suku Ternate di wilayah Kepulauan Ternate dan Tidore, Maluku Utara. Tarian ini adalah sebuah tarian ritual masyarakat Ternate yang masih kental akan nuasa mistis dan magisnya. Dan kali ini kita akan membahas tentang sejarah Tari Salaijin dari Maluku Utara. Nama dari Tari Salaijin diambil dari kata salai yang berarti menari, dan jin yang berarti makhluk halus. Jika diterjemahkan, maka Tari Salaijin berarti sebuah tarian yang sangat kerat hubungannya dengan makhluk halus dan dunia gaib. Sesuai dengan namanya, Tari Salaijin adalah salah satu tarian ritual masyarakat Ternate yang kental dengan nilai sakral dan magisnya. Biasanya, para penari Tari Salaijin akan dirasuki oleh jin atau makhluk halus saat membawakan Tari ini. Pada zaman dahulu, Ternate masih sangat kental dengan tradisi dan kebudayaannya yang berbau mistis. Tari Salaijin berarti sebuah tarian yang berkumpul di dalam perempuan. Sebelum memeluk agama Islam seperti sekarang, masyarakat Ternate pada kala itu menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Masyarakat Ternate kala itu percaya adanya kekuatan mistis dari alam lain. Mereka percaya jika meminta kesembuhan atau jalan keluar dari suatu masalah, maka mereka harus meminta pertolongan kepada arwah para leluhur mereka. Oleh karena itu, masyarakat Ternate kemudian menciptakan sebuah tarian ritual sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan para leluhur, terciptalah tari Salejin ini. Konon katanya, tari Salejin ini adalah bagian dari tradisi mengalit. Menurut Bellwood tahun 1978, tradisi megalit di Maluku Utara berumur lebih tua daripada tradisi megalitik yang berkembang di Indonesia bagian Barat. Biasanya, tari Salejin akan dijadikan suatu ritual penyembuhan jika ada salah satu anggota masyarakat yang sakit. Selain penyakit, tarian ini juga digunakan masyarakat untuk meminta pertolongan dalam urusan-urusan lain seperti jodoh, percintaan, rezeki, dan lain-lain. Waktu pelaksanaan dari tari Salejin berbeda-beda tergantung dengan niat diadakannya ritual ini. Jika penyakit atau masalah yang dihadapi ringan, maka tarian ini akan dibawakan semalam suntuk. Jika penyakitnya lebih berat, maka ritual akan diadakan selama 3, 5, bahkan sampai 7 hari. Namun, seiring berkembangnya zaman, kini tari Salejin telah menjelma menjadi salah satu warisan budaya dan kesenian khas ternate yang wajib untuk dilestarikan. Tari Salejin kini digunakan sebagai tarian penyambutan tamu penting atau sebagai pengisi acara-acara kebudayaan. Keunikan Tari Salejin Salah satu keunikan dari Tari Salejin adalah cara pembawaannya, di mana para penari harus dirasuki jin atau makhluk halus terlebih dahulu sebelum membawakan tarian ini. Karena sifatnya yang sangat sakral dan harus melewati proses kerasukan, tarian ini tidak boleh dibawakan sembarangan orang. Hanya pria dan wanita tertentu saja yang bisa membawakan tarian ini. Jumlah penari dalam Tari Salejin juga wajib berjumlah genap dan tidak ganjil. Seiring perubahan dan perkembangan zaman, Tari Salejin menjelma menjadi salah satu warisan budaya dan kesenian khas masyarakat ternate, dan tarian ini pun berubah menjadi tarian modern. Jika dulu, tarian ini disuguhkan bersama bakaran kemenyan, kini digantikan dengan arang biasa yang berasal dari tumpukan kelapa. Selain itu, pakaian para penari pun menjadi lebih modern dengan warna-warna mencolok yang sedap dipandang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, sekian pembahasan kita tentang sejarah Tari Salejin dari Maluku Utara. Jika ada yang salah pada video ini, koreksi di komentar ya! Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini! Salam suku dan budaya Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!